Kembali lagi PSBB ke PSBB pertama, waktu kemarin ya Pak Anies Gosweten Gubernur Jakarta akhirnya memutuskan pertanggal 14 September. Kalau lihat reaksi kamu di grup dan juga di sosial media, Wahyu seperti, akhirnya harusnya seperti ini, emang harus kayak gitu ya? Atau gimana sih? Coba pengen tau deh. Karena menurut gue masyarakat udah terlanjur salah kaprah sama apa yang namanya nih normal. Kenormalan baru. Gue sih agak sedikit menyalahkan istilah yang digunakan itu ya, terlalu terburu-buru, terlalu cepat. Karena waktu itu kita PSBB awal itu cuma berapa bulan ya, Witt? Kalau nggak salah nggak nyampe 3 bulan ya? Nggak nyampe 3 bulan, iya, iya, iya. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan dan kasus masih terus nanjak. Ya kan? Sementara orang udah diterinformasikan soal yang namanya kenormalan baru atau new normal. Artinya, wah udah normal nih. Ya, kelas zaman baru gitu harusnya. New-nya nggak dibaca. Yang dibaca, yang ditangkep, yang diserap, itu kan cuma normalnya aja. Jadi muncullah kluster-kluster baru dari tempat nongkrong, dari keluarga, dari perkantoran, macem-macem. Karena orang anggap semuanya udah normal-normal aja. Gue pun ngalamin, Witt, ada pertanyaan dari teman-teman yang nggak updated sama kasus COVID-19 harian. Oke. Mau di Jakarta atau nasional. Gini, gini, gini. Oh, emang? Udah 300 ribu ya? Bukan itu. Jadi gini. Oh, emang kasusnya masih naik ya? Bukannya udah turun. Kirain kemarin new normal itu udah turun. Hmm, belum. Jadi masih banyak yang belum sadar untuk akses informasi terkini, apa yang terjadi. Jadi hanya yang gongnya aja gitu hebohnya gongnya new normal, yaudah oke new normal. Oh, mau udah buka. Oh, ini udah. Gue ngalamin beberapa kali terus terang. Ngalamin beberapa kali. Oke, jadi sebetulnya mungkin bentuk evaluasinya istilah diksi new normal ini harus diganti kali ya. Sebetulnya bukan normal yang kayak dulu lagi, tapi new-nya ini loh yang harus diganti. Kalau menurut gue sih tetap perlu disosialisasikan, tapi waktunya bukan sekarang. Mungkin ketika sebaiknya, ketika sudah sampai peaknya dan kasus sudah mulai cenderung menurun. Baru deh tuh dijejelin, ya kan, didokterin masyarakat sama yang namanya di normal, bukan sekarang.